Seorang pria terduga teroris ditangkap oleh Tim Densus 88 Antiteror Mabes Polri di Sumatera Utara. Ia adalah AR 40 tahun ditangkap di kawasan Martubung. Seusai penangkapan itu, Tim Densus 88 Antiteror melakukan penggeledahan terhadap rumah AR di Kelurahan Belawan Bahagia, Kecamatan Medan Belawan. Tim Densus 88 Antiteror kemudian menyita 300 kotak infab. Kepala lingkungan setempat yang enggan menyebut namanya mengatakan AR dijemput Densus 88 pada Jumat 19 Maret 2021 pagi. Kemudian penggeledahan rumah dilakukan sekirap pukul 11.20 waktu Indonesia Barat. Dikutip dari Tribun Medan.com, Sabtu 20 Maret 2021, petugas membawa sejumlah dokumen, buku rekening, dan 300 kotak infab. Pasca penggeledahan oleh Tim Densus 88 Antiteror Polri, rumah tampak langsung sepi. Diberitakan sebelumnya, Tim Densus 88 Antiteror Mabes Polri menangkap 2 orang terduga teroris di Tanjung Balai, Jumat 19 Maret 2021 pagi. Setelahnya, Tim langsung bergerak cepat dan menangkap lagi 6 orang terduga teroris. Total ada 8 orang terduga teroris yang ditangkap Densus 88 di Sumatera Utara. Kepala Bidang Humas Polda Sumut, Kombes Pola Hadi Wahyudi, membenarkan penangkapan tersebut. Saat ini, 8 terduga teroris itu sedang diinterogasi untuk mengetahui jaringan atau kelompoknya. Musik Jadi, untuk bijakkan tadi malam, mulanya tadi pagi. Teman-teman dari Densus 88 mengamankan terduga teroris sebanyak 8 orang dari Tanjung Balai 2 dan Medan 6 orang Semuanya dari tempat yang berbeda dari ke-8 tersangka ini Sekarang sedang didalami, diinterogasi mendalam oleh teman-teman Densus Ini terkait kelompok mana Pak? Terkait dengan kelompok mananya masih terus didalami oleh Densus sampai dengan sekarang Apakah mereka pendatang yang baru datang ke Sumatera Utara atau sudah menetap disini? Ungkap informasinya nanti Densus yang menyampaikan ya Kemudian rencananya apakah Polo dan Sumatera Utara akan disinggahkan disini dulu atau langsung dibawa ke Jakarta? Setelah didalami tentu kemenangannya Densus yang akan menindaklanjuti Apakah kembali dibawa ke Jakarta atau di Medan? Kita lihat nanti perkembangannya ya Orang terdebat pelaku ini sendiri masih disini atau bagaimana? Ya, di Medan Terima kasih telah menonton! Demikian informasi di Tribun News Update kali ini Saksikan terus Tribun News Update di channel tribunews.com Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!